Selamat siang Pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 12. Hari ini kelompok terbang ketiga jamah haji asal Sumatera Utara diterbangkan melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan dana pengaribuan langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Dana apakah jamah haji ini sudah berangkat? Lalu ada berapa banyak jamah lansia di klot tertiga ini yang berangkat? Terima kasih. beriringan dengan para jamah menuju Bandara Kuala Namu. Dari pantauan kami tadi, para jamah klot tertiga tiba di terminal kargo Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Para jamah ini kemudian diarahkan untuk naik ke pesawat Garuda Airlines dan nantinya langsung menuju Madinah Arab Saudi. Dan tadi kami memantau proses pelepasan dari Embarkasime dan kemudian proses naiknya para jamah haji menuju pesawat juga berjalan dengan lancar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, diketahui bahwa jumlah jamah haji klot tertiga ini ada sebanyak 350 orang, tiga orang petugas haji daerah dan juga lima orang petugas haji klotter. Sehingga totalnya ada sebanyak 358 orang yang telah diberangkatkan untuk klotter ketiga. Jemah klotter ketiga ini berasal dari beberapa daerah, diantaranya Kabupaten Karuh sebanyak 59 orang, dan kemudian ada 282 orang dari Kabupaten Asahan dan 9 orang berasal dari Kota Medan. Ahmad Kosbi juga menambahkan pada klotter tiga ini ada 15 persen, diantaranya 12 orang jemah haji lansia yang berpergian menggunakan kursi roda. Dari data yang tercatat diketahui untuk di periode haji 2023, ada sebanyak 2.914 jemah haji lansia yang berusia di atas 65 tahun yang diberangkatkan dari Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan pelayanan terhadap lansia ini dan juga proses pemberangkatan jemah haji klotter ketiga, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, selengkapnya. Lanjut usia ini ada kuotanya 416, ada sekitar 15 persen, jadi ini yang ada kursi roda sekitar 12 orang. Baik, terima kasih atas informasinya. Dana pengaribuan langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa demikian Headline News. Headline News berikutnya akan kami didirikan 1 jam datang.